Intro Sekretaris daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman pimpin asistensi satuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau sakib secara virtual diikuti 52 perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di Komen Center Barokah Martapura Hilman menyampaikan asistensi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah dalam pengelolaan sistem akuntabilitas pada instansi kerja masing-masing di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar Hilman mengungkapkan masyarakat terus menuntut pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sementara sumber daya anggaran yang dimiliki sangat terbatas sehingga setiap instansi pemerintah melakukan efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi ditambahkan Hilman efisiensi seharusnya dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi perencanaan hasil kinerjanya sesuai prinsip akuntabilitas yang berorientasi hasil yang menjadi amanat undang-undang tahapan penerapan sakit dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan sosial dan perancangan pembangunan jangka menengah daerah sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran berhasilan dan target yang jelas dan terukur sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau bercapaian atau bergagalan kecapaian sasaran yang menjadi permasalahan utama yang menjadi penyebab rendahnya dikatakan akuntabilitas pada pemerintah daerah yaitu pertama, tujuan sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil kedua, ukuran berhasilan tidak jelas dan tidak terukur ketiga, program kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran ketempat, rendisi yang kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan permasalahan ini berpotensi menyebabkan inefisiensi kegiatan pada instansi pemerintah untuk menatasi permasalahan tersebut maka langkah nyata yang perlu ditempuh oleh setiap instansi pemerintah yaitu satu, memperbaiki perusahaan tujuan sasaran kedua, memastikan bahwa turunan kegiatan telah ditetapkan sampai ke level organisasi terkecil sehingga terwujud perencanaan pembangunan yang terkipigerasi melakukan konik-konikasi kegiatan ekolasi atas implementasi manajemen kinerja sakit ini secara terkala sehingga terwujud pembangunan berkontekasi hasil dan berkesenambung sementara itu, narasumber dari Kasubak Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan Adia Priyatna mengatakan pencapaian sakit ini harus berdasarkan rencana aksi yang berasal dari hasil evaluasi sakit untuk langkah-langkah pencapaian sakit selanjutnya ditambahkan Priyatna melalui reformasi burokrasi ini diharapkan pemerintah tidak lagi berorientasi pada input-input tapi berorientasi pada hasil seperti pencapaian hasil kinerja pada setiap bagian instansi pemerintah Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan